Cukup mengejutkan, ternyata sebelum menikah dengan Ambuane, Kang Deddy Mulyadi pernah menikah dengan seorang gadis bernama Sri Mulyawati. Dari pernikahan tersebut, Kang Deddy Mulyadi dikaruniai seorang anak lelaki bernama Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar atau yang sering disapa dengan Aula. Aula lahir pada tanggal 4 November 1999, tepat pasca reformasi. Kang Deddy Mulyadi memiliki alasan tersendiri saat menamai anak lelakinya tersebut. Sebagaimana diceritakan Kang Deddy Mulyadi lewat akun Youtubenya. Asal-muasal nama Ahmad merujuk kepada Nabi Muhammad atau yang disebut dalam tradisi Islam sebagai Tafa'ul. Kemudian nama Ahmad juga disandingkan kepada bapaknya Kang Deddy Mulyadi Ahmad Sahin. Ada pun nama Bungsu lantaran nama anaknya tersebut lahir di rumah sakit Bungsu di Bandung. Sementara Habibi, Kang Deddy Mulyadi ngefans sama tokoh bangsa dan mantan presiden RI bernama B.J. Habibi. Ada pun maulah adalah panggilan kekasih sebagaimana sering diucapkan dalam dunia sofistik. Terakhir, nama Akbar adalah merujuk pada nama politisi senior Golkar, mantan ketua umum Golkar yang mampu membawa roda organisasi Golkar bangkit setelah terpuruk pasca reformasi. Tokoh tersebut adalah Akbar Tanjung. Selama ini orang mengira bahwa Aula putra Kang Deddy Mulyadi dari Ambu Anerat Namustika. Walaupun sebagian juga meragukan sebab jika dihitung dari Aula Akbar yang menginjak 23 tahun. Sementara pernikahan Kang Deddy Mulyadi baru 19 tahun, memang ada selisih. Kini di hari ultahnya, sambil menitikan air mata, Kang Deddy Mulyadi bercerita langsung kepada Aula. Sebetulnya Kang Deddy juga menduga kisah hidup Aula yang sebenarnya pasti diketahui oleh Aula itu sendiri. Hanya saja jika penuturan langsung dari Kang Deddy Mulyadi baru kali ini. Kisah ini diungkap oleh Kang Deddy pada saat kehidupan rumah tangga Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Anerat Namustika, ibu Sambung Aula sedang diuji oleh Allah. Tanggal 22 September lalu, Ambu Anerat Namustika melayangkan gugatan cerai kepada Kang Deddy Mulyadi di pengadilan agama Kabupaten Purwakarta. Belum diketahui pasti apa alasan sebenarnya Ambu Anerat Namustika meminta cerai. Hanya dari pernyataan Ambu kepada awak media, ialah Kang Deddy melanggar syariat. Ambu menuturkan bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah lama tidak menafkahi lahir dan batin. Sidang gugatan cerai itu sendiri sudah berjalan tiga kali. Di sidang pertama dan kedua Kang Deddy Mulyadi tidak hadir. Namun di sidang ketiga Kang Deddy hadir menumpang angkot dari Pasar Rebem menuju Ciganea. Terlihat dalam pertemuan tersebut, Kang Deddy Mulyadi menyapa Ambu Anerat Namustika sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Pada momen Ultah Aula di lembur Pakuan Subang, Ambu Anerat tidak nampak hadir. Dalam perayaan Ultah tersebut justru teman-teman Ibu Aula yang hadir. Mereka bernostalgia menceritakan susah senang dengan Ibu Aula sewaktu dulu masa-masa aktif di organisasi HMI. Namun lewat unggahan di Instagramnya, terhitung 24 jam yang lalu, Ambu Anerat Namustika Bupati Purwakarta menulis, Barakauloh fi umrik Aula, doa terbaik dari Mbu, semoga Aula menjadi anak soleh, pinter dan berbakti. Amin. Demikian tulisnya. Semoga keluarga Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Anerat Namustika Rukun kembali. Amin.